hai hai oh yes jumpa lagi di channel kami sekarang kita akan memberi tutorial yaitu cara melepas kaleng ya yaitu bagian sini ini jenisnya handphone tipe Advan ya Advan Evercoast rata-rata dia tutup kalengnya itu nempel dengan PCB nya ya beda dengan tipe-tipe Xiaomi dia kalengnya masih bisa dibongkar ya bongkar manual langkah selanjutnya kita jepit ya kita jepit kita geser kita akan sekalian tes yaitu blower yang saya miliki itu blower tipe yukilon ya kita kencengkan untuk penjepitnya ya temen-temen kemudian kita sediakan fluk ya kita singkirkan dulu nah cerah ya kemudian kita sediakan bincet buat alat bantu ya kemudian kita panaskan blower ya dengan setelan angin satu sama panasnya sekitar 395 ya jadi beberapa tipe blower itu beda-beda panasnya ya Oke langsung saja kita kasih fluk ya jadi fluk ini cairan ini fungsinya agar panasnya itu fokus dan merata ya Oke langsung kita panaskan ya ini area kaleng ya Nah dia udah mulai berasap fluknya ada yang merata kemudian pinset kita taruh di bawah sambil kita angkat perlahan ya jadi jangan sampai soldernya ini ngelupas pada bagian area PCB ya ini panasnya 395 anginnya satu ya ada juga yang menggunakan anginnya itu dua kalau misalkan belum kuat tambahkan lagi panas panasnya sama anginnya ya nah coba kita congket area ini ini agak lumayan memakan waktu ya nah terus kita panaskan sambil muter-muter ya biar panasnya merata coba kita angkat nah dia udah mulai lebih ngangkat ya temen-temen ini bagian sebelah kanan belum ya terus kita panaskan terus Nah kita jepit sambil angkat perlahan nah seperti ini ya Wah bagus kan hasilnya tuh kalengnya terlepas bagus rapi ya jadi anginnya satu kemudian panasnya 395 ya tuh tidak ada yang cacat perhatikan temen-temen ya jadi kalau untuk melepas kaleng itu seperti itu kita zoom ya jadi sekitar satu menit dia akan terlepas ya perhatikan ya disini PCB nya ya ini PCB ya ini timah yang terkena fluk ya jadi timahnya itu menyatu ke PCB tapi kalau yang tidak terkena fluk di sini langsung bersih gepeng ya jadi itu cara membedakan tapi cara amannya temen-temen kalau misalnya belum punya fluk atau fluknya habis boleh dilanjut ya panaskan tapi kalau misalkan ragu biar aman saya sarankan menggunakan cairan fluk ya supaya fungsinya tidak ngelupas ya PCB nya ini tidak ngelupas ya yang penting tahu takaran yaitu panas ya panas dan angin ya oke cukup sekian terima kasih di next video selanjutnya jangan lupa di subscribe ke channelnya Semoga bermanfaat ya Terima kasih.